Intro Wakil Presiden Republik Indonesia Ke-10 Yusuf Kala turun gunung Mendampingi Cawapres Puhaymin Iskandar Saat kampanye Yusuf Kala pun mengatakan Cahimin Tak boleh kalah dengan Cawapres Nomor Urdua Gibran Raka Buming Raka Hal ini disampaikan Yusuf Kala saat menemani kampanye Cahimin di Surabaya pada Rabu 10 Januari Dalam kesempatan itu Yusuf Kala juga menyendir Terkait Cawapres Nomor Urdua Prabowo Subianto yang suka Marah-marah saat berdebat Menurutnya sangat berbahaya Jika negara dipimpin oleh sosok Seperti itu Yusuf Kala mengatakan Presiden yang suka marah-marah Bisa ditonjok saat berdebat Dengan kepala negara lain Politisi senior Partai Golkar itu Berpesan agar masyarakat hati-hati Memilih pemimpin Secara terpisah Juru bicara Timnas Amin Muhammad Ramli Rahim Dalam keterangannya pada Kamis 11 Januari Menyambut baik keterlibatan Yusuf Kala Ia meyakini keterlibatan Yusuf Kala Akan meningkatkan dipilihnya Amin Di Pilpres 2024 Bahkan Ia pede Hal ini akan menjadi Tanda-tanda kemenangan Amin Karena Yusuf Kala memiliki Hitungan yang cermat Bahwa Amin bisa memenangkan Pilpres 2024 Ramli mengungkapkan Selama kontestasi Pilpres Politikus senior Partai Golkar itu Selalu punya hitungan-hitungan cermat Terkait siapa yang akan terpilih Misalnya Saat ia memenangkan Pilpres 2004 Kala Maju mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono Selanjutnya Saat Yusuf Kala memutuskan Kembali Maju mendampingi Capres Jokowi Dodo Di Pilpres 2014 Dan keduanya menang Menurut Ramli Kemenangan tersebut Sesuai dengan Keyakinan Yusuf Kala Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia